Hai halo teman-teman bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma sallalli sayyidina muhammad du'aan alih sayyidina muhammad salam sejahtera untuk kita semua oke sahabat dimanapun anda berada di kesempatan kali ini saya akan menyerpis sebuah mesin yang bermerek singer ini sudah saya periksa teman-teman bagian tiang jarumnya sudah akurat sebenarnya namun kadang jahitannya lompat dan selalu tidak bagus untuk menjahit dan saya sudah periksa tadi ternyata bagian as tanduknya ini ini kurang center atau kurang akurat ternyata ini sudah retak dan jika dikencangkan untuk menjahit dia akan lost atau tidak bisa mengancing dengan normal teman-teman oke jadi intinya saya akan mengganti ini pengunci as tanduk arahnya ke sana jadi ini faktor kedua setelah kepala kambing as utama di atas kalau ini as utama di bagian bawah oke langsung kita ke videonya sebelum masuk videonya ada baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi salam ting-ting kembali lagi teman-teman di channel mama ting-ting untuk yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung semoga dengan ini saya bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami kendala kerusakan mesin saya coba dulu seperti ini oke terus saya akan melepas pengunci as tanduknya ini teman-teman disini saya akan menggantinya dengan yang baru ada beberapa jenis alat yang seperti ini teman-teman ini ada yang model kancing seperti ini ada juga yang sistem tindik teman-teman nah ini teman-teman ini yang model lemur baut seperti ini ini ada juga yang sistem bur atau tindik disini main bur disini saya akan mengganti yang ada tindiannya ini sebelum mengganti as tanduk ini bentuknya seperti ini saya akan menjelaskan beberapa faktor kerusakan as tanduk ini as tanduk ini yang bagian sini ketika membentur ini akan bengkok teman-teman kadang ada yang mereng ke sana ada juga mungkin bautnya ini sudah lost atau tidak bisa mengancing lagi baut plat kulit bawang ini ini juga harus diganti namun sebelum mengganti saya sarankan mencari baut yang agak besar nanti sisanya itu dikikir atau diamplas gitu soalnya jika mengganti ini ini agak repot teman-teman jadi harus dua kali setel terutama nyetel ininya bagian sini terus nyetel bagian ini sini ada yang sistem murt tadi ada juga yang sistem tindik seperti ini ini sama saja cara kerjanya cuma kalau yang lebih kuatnya memakai sistem tindik ini tapi agak susah terus jika ininya bengkok teman-teman ini bisa mengganti satu set dengan asnya ini bisa juga mengganti cukup ininya aja seperti ini nah ada suku cadang terjual di toko alat-alat mesin jahit disini harganya 10 ribu teman-teman ini tapi agak repot teman-teman usahakan ketika memasang ini jangan sampai kena palu atau terbentur ini teman-teman takutnya nanti jika terpukul ini akan mereng jika mereng nanti berpengaruh di rotari atau di skocinya biasanya tidak bisa normal putarannya oke saya akan memasangnya semoga nampak teman-teman videonya karena masih oke memakai hp kadang blur mohon maaf nanti jika kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman nanti saya akan bantu nanti di komentar bisa juga nanti di WA pribadi bisa juga oke ini tidak bisa untuk patokan teman-teman kadang plat kulit bawang ini ini agak nyongol ke bawah jadi untuk patokan atasnya ini kurang center nah saran saya ini harus kita coba dulu berarti yang penting nempel dulu nanti untuk penyatingan terakhir teman-teman dari sini ke arah sini ini setengah senti dulu ini tapi belum akurat teman-teman nanti sambil dicoba nah setelah posisi jarumnya turun sekitar setengah senti ini sementara kita kencangkan dulu dan nah ini harus kita pukul dulu teman-teman dimepetkan supaya tidak seperti ini secara perlahan oke lalu saya akan kencangkan dikit supaya nanti untuk menyetelnya gampang kunciannya disini dan nanti ada burnya disana ada tindiannya oke saya cek dulu nah setelah terpasang teman-teman saya akan mengeceknya untuk memasang sekocinya pasang plotnya penutupnya oke setelah kita coba seperti ini saya simulasikan seperti ini teman-teman ketika ini jarum turun kurang arah maju berarti jadi tidak bisa bertemu antara lubang jarum dengan ujung rotari ini tidak bisa ketemu ini harus digeser dulu teman-teman saya akan memakai tang dengan cara nah ini bagian sini saya akan putar di majukan arah kesana coba ditengok disini saya akan putar secara perlahan oke kurang nah oke seperti itu dulu nah saya kira sudah cukup ini teman-teman jadi sistemnya jadi sistemnya ketika jarum turun ujung rotari itu pas di atas lubang jarum nah nanti jarumnya mengangkat seperti itu set nah itu saya kira sudah pas namun kita harus coba dulu penutupnya penutupnya nah oke sudah mau naik teman-teman coba lagi jarum turun dia mau naik nah oke ini sudah naik teman-teman saya akan kencangkan lalu dicoba memakai mesin langsung digayung teman-teman saya kencangkan dulu oke langsung kita ke penjajalan nah ini teman-teman ini juga bisa seperti ini jika kurang akurat fokus ke sininya teman-teman nah ketika benang mau ke atas ini tidak bisa melewati sekoci ini teman-teman jadi nanti jadinya seperti ini nah seperti ini teman-teman jadinya akan seperti ini ini coba fokus lagi ke bagian bawah tadi teman-teman berarti kurang akurat coba akan saya periksa lagi bagian sini kurang akurat ini teman-teman maka harus didekatkan lagi berarti terlalu kejauhan teman-teman baik oke kayaknya cukup teman-teman jadi ini tidak bisa untuk patokan teman-teman harus berapa senti atau satu senti ke depan atau kadang setengah senti ada juga yang setengah senti kurang jadi harusnya mengimbangi dengan plat kulit bawangnya teman-teman nah nah saya akan coba kembali oke sudah aman teman-teman ini tinggal penyatingan skocci aja ini skocci kurang kencang oh iya ternyata belum masuk skocci nah ini perlu dimasukkan dulu teman-teman tadi kurang masuk lalu jepitan ini oke ini suaranya kasar mungkin karena belum dikasih minyak teman-teman ini soalnya baru teknik kesini dan ini sudah lancar sudah normal saya akan menguji ketebalannya teman-teman iya iya halo lamping ke kamera halo gitu oke ketebalan sudah normal semoga bisa dipahami video dari saya juga jangan lupa like-nya saya tunggu teman-teman jak jika kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar dan saya akan oke berarti untuk gag oke berarti untuk mengganti as tanduk tadi sudah finish sudah selesai untuk video-video saya yang lainnya sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat salam cinta dari Mama Tinting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dadah 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 selamat menikmati